Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten singkat aja yaitu tentang cara ngecek oli ya, oli mesin dan oli metik nah, terutama oli metiknya gimana caranya kalau oli mesin, ini kan belum dipanasi ya oli mesin ngeceknya itu ketika mobil belum nyala nah, jadi ketika mobilnya belum dinyalakan bentar nah, kayak gini ya ketika mobilnya belum dinyalakan ini kan sudah 3 hari, gak dipanasi nah, ini baik untuk ngecek oli mesin kita butuh, ini apa jenisnya tisu bentar ini ya, kita butuh tisu kita ngecek oli mesin dulu yang pertama yang pertama oli mesin disini, sticknya sticknya, kalau oli metik disini nah, ini kelihatan ya ini oli metik ini oli mesin kalau oli mesin, saat mesinnya belum panas, belum hidup ya belum hidup nah, itu ngeceknya ketinggian level level ketinggian olinya kalau oli metik itu ketika mesin sudah hidup ngeceknya jadi ketika suhu kerja indikator suhunya sudah 1.4 gitu ya sudah suhu kerja lah 80 derajat jarumnya sudah mendekati setengah nah, itu baru kita ngecek oli metik seperti itu jadi, biar olinya bersirkulasi dulu jadi, beda ngecek oli mesin dengan oli metik itu caranya beda pertama, kita mesin dingin kita cek oli mesin dulu seperti ini nah, ini ya level ketinggiannya harus di level H ini level yang garis kedua dia oke kelihatan pora aku saling kamera guys lulu lulu nah, pokoknya inilah nah ini loh harus di sini kita lap dulu ini kita lap dulu nah, ini ya sudah kita lap bersih sekarang kita masukkan lagi nah kita masukkan lap angkat lagi cek tinggian oli segini ya pasti level high ya level yang atas garis atas itu jadi, masih aman masih aman masih aman masukkan lagi guys oke sebentar kita cek oli-oli yang netes nah, yang netes kita gosok-gosok di sini aja guys bener pakai itu ya cleaner ya kalau bersih-bersihkan tapi berhubung nggak punya ya pakai oli ini nggak apa-apa nah kita cek-cekan di cover ya ini jangan mubadir oke sekarang kita cek metiknya nah, metiknya nggak boleh di saat mesin dingin sebenarnya ya mesin mati ini nggak boleh harus paat mesin hidup kalau di saat mesin mati kayak gini dia ketinggian olinya juga penuh nah, kayak gini warnanya pun juga bagus ya pink pertama kita lihat dari level ketinggian oli nah, level ketinggian oli kalau metik itu kalau posisi mesin dingin dia harus di atasnya garis nah, harus di atas garis hot itu loh kelihatan toh di atas garis hot semoga kelihatan ya nah, ini loh di atasnya garis hot warnanya itu nomor nomor satu itu ya harus di atas level ketinggiannya di cek yang kedua adalah warna warnanya harus merah pink kayak gini loh nah, merah-merah pink kayak gini nih nah, seperti itu guys oke, sekarang kita lap dulu ya kita lap kita suntuk lagi kita masukkan lagi nah, ini guys sudah kita lap bersih kita masukkan lagi ke dipstick metik kita angkat lagi nah, itu dia ketinggiannya kelihatan tuh masih sebagus ya segitu nah warnanya juga masih bagus tapi ini dilakukan ketika mesin dingin jadi indikatornya level ketinggiannya harus di atas max di atas maksimal di atas hot tadi ya nah, nanti ketika melakukan pengecekan yang asli ketika mesin hidup olimatic itu di ceknya ketika mesin hidup ya nah, ketika mesin mati ya bisa aja cuman kurang absurd kurang maksimal soalnya kan dia belum bersirkulasi itu hanya pengecekan awal aja untuk ngecek warna ngecek ketinggian oli nah, kalau mesin mati wajib di atas max di atas maksimal tapi kalau sudah mesin hidup bersirkulasi dia harus turun nah, harus turun antara max dan yang low ya jadi tengah-tengah lah terus warnanya juga harus pink ya bukan yang coklat bukan yang hitam gitu guys ya, sekarang kita nyalakan mesin ini yuk oke, oke, oke ini sudah 3 hari nggak dinyalakan jadi 3 hari sekali ya gimana sih mobil bismillah cek indikator nah ini cek indikator semuanya bismillahirrahmanirrahim wajib kering indikator semua mati ketinggian oli juga mati level oli disini tadi terus apalagi lain-lain juga harus mati seperti itu guys oke handbrake lepas mati juga kita tunggu ya ini kan belum suhu kerja nah ini loh nah, kelihatan ya suhunya ini kan masih tidur nah, nanti kalau suhu kerja 2 menit 3 menit dia akan ke di bawah setengah gini nah, ketika di bawah setengah itu baru kita cek oli metiknya oke kita tunggu dulu oke guys sudah langsam ya ini nah RPMnya sudah turun tidak mulai tenang sekarang kita cek di ini apa ini di indikator lah suhunya sudah naik ini ya suhunya sudah suhu kerja oke gak ada malfungsi indikator-indikator sudah aman oke sekarang kita cek oli metik nah cek oli metiknya saat suhu kerja jadi dia sudah bersirkulasi bersirkulasi cek bismillah nah itu ya dia sudah turun jadi kita coba tisu kita ambil tisu guys sebentar kita coba lab bersihkan oli metik kalau mesin hidup kalian bau ya kalian bau bau gosong apa enggak kayak jagung kayak jagung bakar loh jagungnya terates ya kayak gitu guys ini sudah bersih sekarang kita tancapkan tarik lagi nah dia sudah bersirkulasi guys nah ini ya jadi levelnya seperti itu ada di level bawah level bawah masih aman sih masih aman cuman menurutku kurang dikit lah ditambah dikit gitu guys tapi warnanya masih bagus ini warnanya masih bagus banget pink nah masih warna-warna pink oke sekarang kita tancapkan lagi stop sekarang kita coba metiknya ya kita coba metiknya kita coba metiknya jadi ya kalian bersih bersih ya kalian bersih bersih ya mana situ dibersihkan dari debu debu benernya enggak bagus ngelap ngelap pakai bekas oli soalnya bikin debu nempel tapi enggak apa-apa karena kita kan enggak punya alat pembersih semprotan itu oke sekarang kita tes kita tes transmisinya sekalian tes nyeduk korai nah seperti ini guys ya kelihatan nah pinjak rem jangan lupa hop over ke R langsung jalan oke over kede langsung jalan lo lo langsung jalan over ke R lagi langsung jalan hop over kede langsung jalan nice seperti itu guys jadi seperti itu ya over air langsung jalan lihat ini aja over D langsung jalan terus ngecek jeduk gaknya gimana jeduk itu ada banyak macam ada yang jeduk karena apa jenengi jeduk karena transmisi memang jeduk atau jeduk karena injak rem jadi dia ketika kita akan nginjak rem nah terus dipindah D dia akan nahan jadi bunyi nah menghentak menghentaknya karena ketahan rem seperti itu jadi itu kadang dibilang jeduk padahal karena ketahan rem jadi mobil waktunya jalan karena dia ketahan rem jadi dia agak nyentak gitu ada hentakan gitu guys terus dibilang jeduk itu juga harus diteliti lagi ada juga yang karena engine mounting koper kede dia ada hentakan nah itu karena engine mounting bisa engine mounting sudah pecah yang bagian mesin atau bisa juga karena CV joint CV joint itu yang as koper yang dibungkus karet kokel di dalamnya ada besi segitiga CV joint CV joint sudah grease sudah habis sudah mulai bergesekan itu juga bisa jadi koper bunyi kelodak koper bunyi kelodak nah terus menghentak itu juga bisa karena CV joint jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau metriknya jeduk rusak dan sebagainya seperti itu guys kita cek ini ya ini injak rem oper kede eh oper kere dulu tuh aman oper kede loh aman bunyi keret itu karena injak rem coba gak injak rem ya kita ke end ya gak injak rem ya nah tak pindah ke D ya sebentar nah ini tak pindah ke D hop loh dia langsung gak ada bunyi rr rr karena bunyi rr karena ketahan rem ini loh ketahan rem jadi dia bunyi rr rr gitu guys tak pindah ke R ya hop hop loh langsung tak pindah ke D ya hop loh gak ada bunyi geduk 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 karena geduk itu karena dia ketahan rem nah ini langsung responsif ini alhamdulillah oke hop yos sekarang kita matikan gimana netral handbrake pinjak rem jangan lupa pindahkan ke P 1 2 3 hop nah pindahkan ke P terus baru matikan mesin bismillah oke guys jadi seperti itu dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye-bye jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan oh belum tentu guys belum tentu belum tentu ya yowes bye-bye bye-bye